Pemirsa polemik pencobotan penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku, Kompol Rosa Purbo Bekti, masih berlanjut. Wadah pegawai KPK mengadukan kejanggalan penonaktifan Kompol Rosa ke Dewan Pengawas KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengadukan pencobotan penyidik kasus Harun Masiku, Kompol Rosa Purbo Bekti, Kedewan Pengawas KPK. Wadah pegawai KPK menilai pencobotan dan pengembalian Kompol Rosa ke institusi Polri, Janggal, karena dilakukan saat Rosa masih menangani kasus Harun Masiku. Apalagi masa tugas Rosa baru habis pada bulan September 2020 mendatang. Kami dari Wadah Pegawai KPK mengharapkan Dewan Pengawas, satu, menghentikan proses pengembalian dari Mas Rosa hingga jelas mengenai kejanggalan-kejanggalan, yang ada di dalam pengembalian Mas Rosa. Yang kedua, melakukan tindakan yang perlu sesuai dengan undang-undang untuk memproses dugaan adanya pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK terkait dengan pengembalian Kompol Rosa Purbo Bekti. Nasib Kompol Rosa kini terombang ambing. Pihak Polri mengatakan batal menarik Rosa kembali ke institusi Polri. Sementara pimpinan KPK tetap pada keputusan awal memberhentikan dan mengembalikan Kompol Rosa kepada Polri. Tapi Polri tetap kemarin pernah memberikan surat ya, surat pembatalan, artinya surat kepada KPK ya, bahwa untuk Kompol Rosa tidak ditarik. Dan kemudian juga artinya bahwa sampai saat ini kita juga belum menerima surat tersebut juga dari KPK ya. Kompol Rosa adalah salah satu anggota tim penindakan pada operasi tangkap tangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kompol Rosa dicopot dari penyidik KPK dan dikembalikan ke Polri bersama seorang rekannya Kompol Indra. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.